awet muda Mbak termasuk awet muda awet muda dan tahan banting mesti ada resepnya ya itu karena manut dawe guru ya gitu sadar sabar nerimo sadar sabar ya itu tapi bukan dari op assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 pemirsa yang budiman dimanapun panjenengan berada Alhamdulillah saat ini saya berada di desa Taman Sari Tamatan Wuluan Kabupaten Jember dan Alhamdulillah perlu diketahui pemirsa pada saat ini saya berada di rumahnya Eyang Supriyadi yang terkenal dengan sebutan pahlawan peta dulu beliaunya sempat singgah ke rumah saya di daerah Banyuwangi dan sekarang saya gantian ini bahasanya ingin menyambung silaturahmi dan menjadi saudara dunia akhirat disamping itu perlu diketahui pemirsa saya ingin juga menanyakan tentang perjalanan juga tentang umur beliau tuh sampai sekarang kok begitu kuat mungkin ada rahasianya dibalik itu semua sebelumnya oke kita berbincang-bincang dan banyak-banyak dahulu kepada beliau nya Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini cukup saking putih ini lo saking Banyuwangi saking Banyuwangi nonsau paling asmasin tentu lo Hai lekteng YouTube napaktilaskang mas nami pribadi maskur 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 ini Hai gini Mbah terkait masalah umur Mbah yang begitu panjang dan konon bahwasannya dahulu Mbah Hai di telinga atau di pendengaran orang-orang banyak bahwasannya Mbah itu sudah meninggal dunia Hai dan konon cerita rumah Mbah itu ada di mana-mana itu benar apa anda Mbah mungkin bisa dijelaskan dengan pemirsa yang ada di luar sana terima kasih atas pertanyaannya Hai semuanya itu anda sampai datang kemari itu mendengar berita-berita itu memang itu ya benar Hai dimana-mana saya tidak tidak bilang supriyati tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana gitu Hai supriyati tidak ada di mana-mana dan ada di mana-mana tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana mungkin itu ada istilahnya pembelajaran dan ilmunya dari leluhur itu ada mestinya ya Mbah ya itu kesemua nya Hai aturan dari strategi dalam masa penjajahan Hai mu strategi untuk mengelabui lawan Hai dan kawan berarti itu memang ilmu ya ilmu tapi ilmu sudah itu untuk siasatlah strategi Iya terus hubungan Mbah dengan pahlawan peta seperti yang Sudirman yang terkenal dengan jenderal Sudirman Iya itu masih ada pamili atau gimana itu bukan ada itu satu perjuangan dalam istilah dulu syaiya sekawan sejati syaiya sekata seina semalu jadi kawan akrab Hai jadi family karena dalam kesatuan itu Oh iya ya kalau menurut agama ya tetap saudara Hai saatnya sama yang paling banyak bahasanya cerita dan kenangan terutama kalau masalah Hai Pak Awna pun kalau masalah kenangan yang namanya tentara itu banyak pahitnya daripada manisnya betul banyak pahitnya iya termasuk mungkin kah di dalam perjalanan eh yang ini ke untuk bisa sampai umur segini kalau apa itu kenangan walaupun mengalami setiap hari setiap bulan bahkan setiap tahun mengalami kepahitan mungkin ada cerita kenangan yang agak manis itu karena saya itu di samping saya itu belajar tentang ilmu-ilmu perang melawan-lawan jadi itu secara dohir atau secara patin yaitu spiritual kita andalkan spiritual saya mempunyai satu guru spiritual khusus untuk orang-orang peta itu itu pejuang jadi guru-guru saya di Blitar sana yang gembleng banyak namanya guru saya itu Kiai Alip Ahmad Hasan alamana di Bendo Blitar kota itu memang saya pernah dengar dengan sebutan Kiai Alip itu yang konon cerita dia naik sepeda motor Hai itu di atas air itu bisa itu apa betul itu maksudnya itu bukan di atas airnya yang berarti karena itu musim merendeng jalan itu ya banyak airnya seperti hanya berjalan di atas air gitu loh bagi dulu tuh jalan itu udah seperti sekarang jalan itu menggenang kalau ada hujannya berarti cerita bahwasannya naik sepeda motor di atas air itu dulu memang musimnya musim rendeng iya musim rendeng tapi banyak jalan-jalan yang tidak seperti sekarang kalau air hujannya airnya menggenang gitu loh jadi dilihat wintah seperti berjalan di atas air gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam terus ini ada padepokan songgo 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 wijoyo itu gimana ceritanya itu songgo wijoyo nah songgo itu dari antara songgo itu menyangka wijoyo orang itu kita sangka kita tolong lah maksudnya untuk mendapatkan kewijayaan kewijayaan di dalam menolong secara apa ya secara doa doa dan almusi total doa saran-saran sudah lama mendirikan padepokan ya sejak ada disini saya berarti kurang lebih berapa tahun ya disini saya sudah 49 tahun 49 tahun sudah 43 saya mendirikan itu ya udah lama berarti mbak terus putrowayanya kurang lebih berapa kalau itu nggak bisa dihitung ke ya dibilangnya saya dua laki dan perempuan laki dan perempuan kalau tahu anak saya kalau ulang tahun saya itu baru saya undang semuanya ya 42 semalam terus putrowayanya yang di daerah luar-luar itu tahu bahwasannya mbak ini mungkin disini tahu sudah tahu soalnya banyak yang menanyakan sebetulnya rumah asli mbak ini dimana gitu apa rumah asli secara gini ini bukan secara rumah yang tadi bilang bahwasannya supriyati tidak dimana-mana tapi ada dimana-mana itu berarti kan antara ragam dan ya ya yang dimaksud rumah yang masingkan yang umpama gampang dicari nya saya itu dilahirkan di desa birowo kecamatan binangun melitar selatan jadi saya itu aslinya melitar nah begitu dalam masa pencajaan Belanda saya itu sebetulnya dilahirkan tanggal 22 Februari tahun 1900 kalau bukanlah 1901 jadi selisih setahun dengan saya tua mbak berarti tua saya satu tahunnya ya itu maka disebutnya saya ini sampai sekarang itu 124 tahun gitu resep untuk bisa awet mudah termasuk awet mudah awet mudah dan tahan banting mesti ada resepnya ya itu karena manud dawe guru ya gitu sadar sabar nerimo sadar sabar nerimo ya itu jadi bukan dari obat oh yang dua ini ada yang banyak yang mengerti antara sabar dan nerimo akan tetapi sadarnya ini mbak sadar dalam hal apa ya sadar ya dalam isinya hatinya tidak tidur gitu loh kalau mesti sadar sadarnya sadar lahir dan batin oh aku ini begini harus begini saya itu ada begini sabar tadi menghadapi pencobaan-pencobaan itu iya nerimo ya masih tidak dibayar ya nerimo tapi manganai masih tidak dibayar gitu loh jadi tidak tidak ngoyo gitu loh tidak ngoyo jadi pikiran itu tenang eh apa jari makan apa adanya sadar bahwasanya iya ini iya ini apa adanya ini resep sudah mbak ya iya resep bisa awet mudah resep utamanya nah jadi pikiran soalnya ya penyakit itu memang dari pikiran oh betul dari pikiran bukan dari makanan bukan dari apa iya iya sebagai dalam masa gerilya berjalan berpuluh-puluh kilo dalam keadaan haus dan lapar iya tapi karena pertolongan Allah kuat aja seperti lagu yang diceritakan oleh Ebit GAD eh itu buddhanya dari teman saya Ebit dalam masa perjalanan perjalanan ini terasa sangat menyedihkan sedih perjalanan dalam gerilya karena apa jaga nyawa harus kemana kita saya sayang engkau tak duduk disampingku kawan begitu banyak cerita yang mestinya kau saksikan di batang rumput berbatuan oh 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 begitu perjalanan ini seperti jadi saksi 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 apa saksi haus saksi letih saksi lapar dalam perjalanan gerilya jadi terima ya maksud kata dengan perjalanan kapan merdeka tujuan tidak ada lagi merdeka ingin belok kiri menuju perkampungan maksudnya mau cari makan disitu ketemu gembala kecil menangis sedih nah ketemu anak kecil terus berbatuan ada besikan kawan coba dengar apa jawabnya anak itu ketika ia kutanya mengapa jawab anak itu bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini bencana peperangan bencana yang negara tidak aman waktu itu akhirnya tidak jadi saya kebergabungan kembali saya belok kanan melihat di pinggir pantai belok kanan menuju jalan asing sesampainya di lahut ku kabarkan semuanya kepada karang kepada ombak kepada matahari tetapi semua tetapi semua bisu tinggal aku sendiri terpaku menatap langit nyangat 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 berdoa yang memang belum Allah belum memberi makan untuk saya Ya Allah atau bisikan lagi lanjutkan perjalanan barangkali di sana ada jawabnya menowo mengapa di tanahku terjadi bencana karena karena mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita tingkah apa membunuh tapi membunuh itu untuk negara coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang kenapa kita harus bertanya kepada rumput harus kita mengkaji di dalam kehidupan sehari-hari di dalam makhluk-makhluk yang tak nolah berjalan rumput jangan diselikan kemana kita harus bertanya pada rumput yang bergoyang padahal itu di tepi pantai yang atas di makpasir terus berjalan menuju menuju tidak tahu kita ini iya mungkin di gunung ini tidak ada rumput makhluk Allah yang paling tinggi di atas bumi di bawah langit adalah gunung makanya saya pakai lambang itu lambang gunungan lambang gunungan itu tidak diwayang buka cerita naik tutup cerita naik gunung apa sebab gunung gunung walaupun tinggi kelihatan terjauh gunung tidak merasa tinggi karena di atas gunung masih ditumbuh rumput rumput begitu lah tadi ojod di rumah di atas gunung masih ada rumput kenapa rumput kita tuh berjalan dulu sambil makan rumput rumputnya masih ada rumput yang kering dulu yang bercerita maaf maaf dulu rumput rumput sejarah saya bawa gelaran oh buat saksi buat saksi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih